Ini dia eksperimen mobil yang disiram lava Kira-kira bakal melek gak ya? Percobaan pertama yaitu menyiram lava ke kaca jendela mobil kayak gini Ternyata kaca jendela tersebut tidak bisa menahan lava guys Dan langsung meledak kayak gitu Terus yang kedua, mereka mau menyiram mobil ini dengan lava dari atas gedung Dan ternyata ketika mobil ini disiram dengan lava Maka lavanya akan terpental dan tidak menghancurkan mobilnya sama sekali guys Tapi buruknya, sepihan lavanya masih tetap menempel di bagian atas mobil Bahkan di pinggir-pinggirannya juga tuh Kemudian percobaan terakhir Bagaimana jadinya kalau mobil ini menginjak lava guys? Apakah yang akan terjadi? Ternyata yang terjadi adalah ban mobil itu masih aman karena cuma menginjak lava yang sedikit kayak gini Nah itulah beberapa eksperimen mobil dengan lava Menurut kalian bagaimana guys? Komen di bawah ya Cowok ini habis beli es krim guys Kemudian dia duduk di bangku taman Dan di sebelahnya ada orang lain yang juga makan es krim Dan dia juga melihat kalau orang itu jatuhin es krimnya ke bajunya Dengan santanya orang itu mengambilnya dengan jari kemudian dia isep tuh Karena dari tadi cowok ini perhatiin orang itu terus Dia jadi gak sadar nih kalau es krimnya juga jatuh di bajunya Dia pun ikutin orang di sebelahnya Dia ambil pake jari kemudian dia isep tuh Tapi guys ternyata itu tuh bukan es krim Tapi ee burung yang jatuh dari atas pohon Duh gimana ya rasanya Pasti enak banget BTW kalian suka es krim rasa apa guys? Coba komen di bawah ya Cowok ini menemukan peta harta karun guys Konon katanya di gua ini ada harta karunnya Langsung aja dia masuk dan menelusuri gua tersebut Tapi susah banget Pas dia mau nanjak Ternyata di atasnya ada bola batu besar kayak gini Bola batu itu menggelinding dan mengejarnya Beruntung cowok ini masih selamat guys Dan dia juga melihat peti harta karun itu sudah berada di depan matanya Tapi pas mau diambil Eh kakinya malah ketimpa batu besar Dia mencoba untuk lepasin tapi bener-bener susah banget Terus dia mengambil pecahan batu yang tajem nih Karena gak tau harus gimana lagi Akhirnya dia gunakan batu tajem itu untuk memotong kakinya Meskipun kesakitan dia tetap semangat Demi mendapatkan harta karun tersebut Tapi guys pas peti itu dibuka Ternyata isinya itu bukan harta Melainkan sepasang sepatu kayak gini Padahal dia baru aja memotong kakinya tadi Aduh kasian banget ya guys Sampai jumpa